ini adalah beberapa makam-makam yang belum digusur atau tidak sempat digusur sering diganggu sama makhluk halus berupa kuntilanak ada juga suara-suara anak kecil men ada suara seperti cekikikan 14 Maret 2024 dan ini hari ketiga memasuki bulan suci Ramadan ya walaupun bulan Ramadan yang katanya hantu semua diikat tapi tetap gue harus tetap menayangkan vlog eksplor gue dan pada malam hari ini gue sedang berada di sebuah villa yang katanya dibangun di atas tanah kuburan jadi villa ini sih ya katanya sih ini dulunya kuburan kuburannya ini memang kuburan tanah wakaf gitu loh tapi sama ahli waris dari orang tuanya yang mewakafkan lahan ini untuk dijadikan pemakaman justru malah dibangun villa agak beleguk nih kalau orang Bandung bilang beleguk sianya oke teman-teman jadi kita langsung mulai start dari pemakamannya ini adalah beberapa makam-makam yang belum digusur atau tidak sempat digusur mungkin ya nah ke bawah terus sana ini sebenarnya ada pemakaman terus berterap-terap ke bawah jadi kayak tangga-tangga gitu ya ini tuh kayak daerah perbukitan gitu cuy wow dan kita jalan terus ke bawah villanya itu ada di bawah sini men tuh jadi ke bawah sana tuh kayak jurang gitu ya kita turun terus ke bawah men oke nah daerah sini ini udah digusur katanya sih dulunya disini juga ada makam nih tapi digusur juga rencananya sih mau dibangun villa juga disini tapi baru satu villanya ini turun terus ke bawah bismillahirrahmanirrahim jalanannya agak licin men astagfirullah licin banget bismillahirrahmanirrahim wow ya memang sih ini kalau sore hari siang hari gitu ya ini pemandangannya indah banget men oke ini bagian villanya semi permanen ada yang terbuat dari beton dan ada yang terbuat dari kayu oke kita terus turun ke bawah bismillahirrahmanirrahim jadi dulu katanya disini semua makam sampai ke bawah sana sampai ke bawah sana tapi yang di bawah sini juga udah digusur dan rencananya katanya sih mau dibangun villa juga nih tapi gue juga bingung ternyata baru satu villa doang yang berdiri dan ini pun gak laku-laku cuy ya gue juga mikir sih kalau ada villa yang dibangun di atas kuburan oh gak juga gue buat nyewa bawa keluarga niatnya mau staycation gitu kan barengan sama keluarga ternyata jadi horror cuy gue gak dapet informasi pasti nih sejak kapan villa ini dibangun dan sejak kapan pula terbengkalai tapi kalau gue liat dari struktur bangunannya ya kayaknya sih villa ini udah lebih dari 10 tahun terbengkalai deh oke dalemnya kayak kecil doang ya ini dua lantai ada tangga juga nih ke atas kita eksplor bagian lantai satu dulu bismillahirrahmanirrahim salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ini sistemnya cuma kayak kamar doang langsung pintu disini ada kayak jaket atau sweater gitu men langsung ada toiletnya oke dan ada space kecil mungkin ini kayak untuk dapur gitu deh udah men gini doang tapi katanya ini angker warga sini percaya beberapa orang yang sempat nginep di villa ini katanya sering diganggu sama makhluk halus berupa kuntilanak ada juga suara-suara anak kecil bismillahirrahmanirrahim kita langsung naik lantai dua ini semoga kayunya kuat sih karena lantai duanya ini hanya terbuat dari kayu nih bismillahirrahmanirrahim salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagian atasnya juga kayak cuma kamar doang begini dan langsung disini ada toilet oke begini doang suara apaan tuh memang sih gua akuin ya ini pemandangannya keren ke bawah di bawah sana tuh kayak jurang-jurang gitu dan di sebelah sana ada gedung gua gak tau gedung apa mungkin apartemen atau mungkin hotel udah ya begini doang ini terus terang aja ya gua bingung cuy villanya kecil banget ya mungkin durasi video ini baru sekitar 5 menitan dan udah gua udah selesai eksplor nih semua ruangan ya memang cuma ada dua ruangan disini gua bingung mau ngapain lagi ya kan ini kalo bukan karena ada permintaan dari salah satu temen-temen semua yang gua dateng mungkin juga gua gak akan dateng kesini sih tapi yaudahlah ya karena katanya villa ini angker banget gua mau coba uji nyalin mungkin tapi gua bingung mau uji nyalinya dimana di atas atau di bawah yaudah kita langsung ke bawah aja deh kita uji nyalin di bawah gelap-gelapan dan hanya menggunakan kamera infrared oke disini nih bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gue mau coba taruh kamera infrared dimana ya disini aja deh mengarah ke arah toilet oke temen-temen kamera infrared sudah gua taruh disini mengarah ke arah toilet dan ruangan kecil seperti dapur oke dan sekarang gua akan coba matikan sentar bismillahirrahmanirrahim ya disini gua sekarang sudah gelap-gelapan tapi masih ada cahaya dari luar ini gak bener-bener gelap cuy karena di luar sana ada gedung sepertinya apartemen atau hotel mungkin disana jadi memang masih ada cahaya masuk ke dalam disini ini by the way gua gatel banget loh gara-gara ngelewatin semak-semak tadi tuh yang di pemakaman gak usah terlalu lama 10 menitan aja nah berhubung memang villa ini katanya dibangun di atas tanah kuburan gua juga masih kurang informasi apakah kuburannya itu diangkat dulu tulang belulangnya yang ada dalam pemakamannya dipindahkan ke tempat lain atau langsung langsung aja dibangun tanpa dipindahkan dulu tulang-tulang yang ada di dalam pemakaman kalau langsung dipindahin zolim juga ya serem ya kan berarti di bawah gua nih masih banyak tulang belulang manusia nih tapi harusnya logika gua sebagai manusia beradab pasti harusnya sih dipindahin dulu lah cuma karena memang terkenal bekas tanah kuburan jadi horornya tuh gak hilang dan warga-warga sini percaya bahwa di villa ini memang cukup angker gua juga gak tau pasti apakah villa ini dulu sempat beroperasi disewakan tapi kalau misalkan memang pernah disewakan ya horor juga sih karena ada beberapa warga juga yang bilang ada narasumber yang mengatakan bahwa beberapa orang yang nginep di villa ini merasa diganggu oleh sosok hantu wanita atau semacam kuntilanak dan suara-suara anak kecil jadi kita tunggu aja apakah akan ada interaksi dari kuntilanak itu atau dari hantu-hantu anak kecil oke moment of silence kita mulai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati men ada suara seperti cekikikan tadi ada suara kayak cekikikan tapi itu bisa jadi burung atau bisa jadi musang atau bisa jadi kuntilanak ya positive thinking aja lah ya kemungkinan sih itu kuntilanak selamat menikmati neng Devi neng Devi neng Devi gatal banget selamat menikmati 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 Apaan itu di atas Ada sesuatu di atas Apa ya Ada apa Kayak suara Diketuk Kayak suara begitu ya Sudah 8 menit Gue mau coba naik ke atas aja deh 2 menitnya kita ke atas Oke Jadi 2 menit sisanya Kita coba naik ke atas Wah ini gelap banget ini Mesti hati-hati gue Bismillahirrahmanirrahim Mesti hati-hati nih gue Disana ada lampu jalan Jadi memang masih agak terang disini Karena ada lampu jalan men Disana itu jalan Kayak jalan komplek gitu cuy Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astagfirullah Apa itu Wah suara kaki gue Suara kaki gue cuy Oke Kita turun lagi ke bawah men Masih hati-hati nih Gelap banget anjay Aduh Oke Gue sudah balik lagi ke bawah Ya kayaknya Tidak ada interaksi yang berarti Tadi memang sempat ada suara Seperti suara cekikikan Tapi antara tiga Bisa jadi burung Bisa jadi musang Atau bisa jadi juga kuntilanak gitu kan Dan suara ketukan tadi dari atas Entah itu suara apa cicak mungkin ya Yaudah Oke lah temen-temen Kayaknya segitu dulu vlog gue pada malam hari ini Cukup uji nyalinya Tidak banyak interaksi yang berarti Ya gue gak tau seangker apa Villa ini Mungkin beneran angker Kalau beneran nginep ya Karena gue gak nginep ya kan Cuma uji nyali doang Jadi gak banyak interaksi yang gue dapatkan Oke lah temen-temen Kayaknya segitu dulu vlog gue pada malam hari ini Terima kasih banget buat temen-temen yang udah joy Nonton vlog ini dari awal sampai terakhir Kasih gue nyebua katas Jika temen-temen suka dengan video gue seperti ini Dan buat temen-temen yang baru berkunjung di Gucin TV Support gue dengan cara klip subscribe Supaya channel semuanya berkembang Dan terus mau hibur So, akhir-akhir nama gue David dari kota Bandung Salam bagusnya Peace Sub indo by broth3rmax